Pemirsa pasar tetap menjadi tempat primadona kandidat untuk meraih simpati dan dukungan warga dan inilah yang dilakukan oleh calon gubernur Jatim Kofifah Inder Parawansa. Ia sengaja memilih belusukan ke pasar karena dapat berinteraksi langsung dengan pedagang dan mendengar keluh kesah para pedagang. Calon gubernur Jatim Kofifah Inder Parawansa lakukan belusukan di pasar tradisional template kota Blitar. Kedatangan calon gubernur nomor urut satu ini langsung disambut oleh warga yang berada di pasar. Dalam belusukannya, ia langsung menanyakan harga komoditi pangan, khususnya harga sembako sebagai salah satu fokus programnya. Tidak hanya menanyakan harga komoditas pangan, Kofifah juga mendengar keluh kesah para pedagang di pasar tradisional template kota Blitar. Salah satu solusinya adalah menyiapkan gudang di dalam pasar, warehouse. Kalau ada gudang di dalam pasar yang mau jualan, katakan telur, mau jualan minyak goreng, jualan beras, jualan gula, mereka relatif bisa mudah mengakses, cepat mengakses, dan harganya standar dengan kualitas yang standar. Rasanya di pasar-pasar tradisional sudah harus ada.